Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita bikin kue yang seger-seger dan ini enak Gimana mau tau cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai Pertama, siapkan gula aren sebanyak 200 gram Agar-agar bubuk tanpa rasa 3 bungkus Kental manis setengah kaleng Air 800 ml Garam setengah sendok teh Ini kita masak sampai gulanya larut ya Kalau gulanya sudah larut, kita angkat dulu Lalu aku saring supaya gak ada kotoran dari gula merahnya yang ikut termasak ya Terakhir, tambahkan santan instan sebanyak 400 ml Jadi teman-teman kalau mau pakai santan asli atau santan pers sendiri boleh banget Bisa ambil 1200 ml dari 1 butir kelapa tua ya Kemudian ini kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk sampai mendidih Jadi harus selalu diaduk supaya santannya gak pecah ya Ini dodol agar ya sudah mendidih Jangan langsung dimatikan ya Biarkan dulu mendidih kira-kira 2-3 menit Supaya benar-benar tanah Kalau sudah, matikan kompor, aduk-aduk dulu Kurangi uap panasnya Baru setelah itu nanti kita masukkan ke loyang Untuk loyangnya, aku pakai loyang tulban ukuran 20 ya Yang sudah aku basahkan dengan air Supaya mudah dikeluarkannya Kemudian kita masukkan Dodol agarnya Kalau ada gelembung udara seperti ini bisa dipecahkan ya Supaya nanti hasilnya cantik Dan ini kita biarkan dulu sampai benar-benar set Lebih kurang 3-4 jam ya Nah ini Dodol agarnya sudah beku Untuk mengeluarkannya Aku sisir-sisir sedikit di bagian pinggirnya Kalau sudah lepas seperti ini langsung aja Bismillahirrohmanirrohim Nah ini dia Hasilnya cantik banget warnanya ya Menggugas selera Kemudian ini akan aku potong-potong Sesuai selera aja Rasanya ini enak banget Teman-teman wajib cobain Rasanya mirip permen Alpenlibe Karena perpaduan dari Gula aren dan susunya ini enak banget Seger wajib dicobain Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like ya Dan jangan lupa di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati